Regis tuh apa enggak saatnya saat ini tuh dia harusnya ditebani oleh seorang pria gitu dalam hidupnya Menurut kamu, kalau pria Regis itu saat ini harus didampingi oleh seorang pria yang bisa melengkapi hidupnya Ya mungkin belum langsung menikah tapi tak arus dululah itu reka sama siapa Kita nih klunya ada hidup aku Ya udah lu pindah tuh Sebenarnya magic yang paling kuat adalah bisa menggerakkan orang lain Betul Hiknotis Bukan Bukan ini pengetahuan jadi tinggi 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 Kamu akan bisa menjawab semua pertanyaan saya dan kamu akan menjawab dengan sepenuh hati dengan penuh kejujuran Gak nyangka bisa gabung Oke dan kamu gak ada rencana kerja kemana-mana atau apa kan gak ada kan Tawaran dari siapa Terus Terus gimana dong Lebih yang akan disini Oh lebih yang akan disini Hampir dipecat Menurut kamu kenapa kok kamu waktu itu ngerasa gak pengen dipecat atau dipindahkan dari sini Kamu udah nyaman disini Kamu udah nyaman disini Kamu ricis itu orangnya seperti apa sih Kalau ada sifat negatifnya ricis apa kira-kira Sifat negatif mungkin jarang istirahat Jarang istirahat Aku dulu sempat mikir dia ini punya kembaran atau cloningan Karena setiap kali uploadannya uploadan muncul setiap saat di setiap jam Tapi kamu memang harus banyak istirahat Iya sih ya Oh tanya lagi dong Oh mau nanya apa Ini yang posit negatif-negatifnya Apa yang negatif yang lainnya dari ricis yang menurut kamu seharusnya dia gak melakukan itu Ini jarang istirahat ya Soalnya kalau ricis gak istirahat kamu juga gak istirahat Iya juga ya Nah kalau seandainya kamu pengen ngomong sesuatu buat ricis Kamu akan ngomong apa Oke dia dua bulan ya Kayak tadi ya dua bulan ya Mau aku adopsin jadi anak aku Oh gitu Serius Yaudah Orang tua gimana di rumah dengan kamu gak pulang-pulang Biasa Biasa aja Biasa aja Nah kita pindah kesini Kamu duduk kesini Kamu duduk kesini Kamu duduk kesini Kamu duduk kesini Oh gun ya Gun dengarkan suara dari saya Setiap suara dari saya adalah kenyataan yang tidak bisa dibantahkan Kamu jawab dengan jawaban yang juga tidak bisa dibantah dengan sejujur-jujurnya Semua pertanyaan ini Kamu sudah berapa lama ikut ricis? Sekitar lima bulan Sekitar lima bulan Oke Pernah ada kejadian apa yang mungkin membuat kamu dimarahin sama ricis atau apa? File video kehapus Oh enak Deni Canggur Hah? Kehapus Hah terus? Potong gaji Nggak tau dengarkan apa-apa enggak? Coba tanyain aja Terus Waktu kehapus Apa yang terjadi waktu itu? Waktu kehapus Itu sempat kita Kumpet-kumpetin sampai dua bulan Mereka nggak berani ngomong Aku juga nggak nanya Terus? Terus? Ya udah Terus sampai om Dini Canggur tuh nanyain Kenapa kayak tayang-tayang? Tayang nggak ricis? Ya aku tanya dulu ya sama anak-anak kantor Mana nih Mana nih Terus waktu itu apa yang akhirnya? Dia marah-marah atau kamu diapain waktu itu? Dia marah-marah tapi abis itu baik lagi Tapi saya terima konsekuensinya Oh waktu itu apa konsekuensinya? Potong gaji Oh potong Dia masih inget ternyata Oke tapi nggak apa Tengahnya Setengahnya Setengah gaji Oke Nggak tapi memang ya itu konsekuensi Tapi dia terima kan Kamu tapi nggak marah dengan kejadian itu? Nggak marah Tau nggak? Sempet sebel aja Oh sempet sebel aja Sebel sama siapa? Sebel sama siapa? Sama ricisnya Sama ricisnya Oh dia yang hilangnya dapat Gini deh teman-teman ya Kita syuting sehari-hari sama artis Jadi maksudnya biar pelajaran sih gitu aja Oke Tapi ya memang itu juga kejadian Dulu juga pernah ada karyawanku juga seperti itu Tapi ya namanya orang kerja kan begitu Oke Tapi sebentar Menurut kamu ricis itu seperti apa orangnya? Ricis itu perhatian Sampai nanyain udah makan belum Tidur berapa jam Oh Oke 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 Nah tapi selain itu apa yang membuat Sisi positifnya ricis itu ada? Positifnya ricis itu Pokoknya kita mau dibawa buat sukses juga bareng dia Oh Ternyata ricis ini bukan bos tapi pengimpin Mengajak semua yang disini untuk jadi sukses barengan ya Amin Oke Nah Tapi apa sisi negatif ricisnya? Dia kalau marah Diamin kita tapi itu Habis itu lima menit dia turun lagi Terus baik lagi Oh Diamin Diamin kok cuma lima menit? Serius Kurang Gak bisa Iya mereka akan ngerasa kalau Lah ya Kok mananya bentar gitu Iya itu gak bisa Tapi kalau ngomong tegas Oh Abis itu karena aku Maksudnya aku gini Daripada aku bawa tenaga kemarah-marah Mereka aku misahkan diri dulu sebentar Oh Abis itu nanti turun lagi ke bawangan Oke oke Nah tapi menurut kamu Kerja disini Itu tuh sesuatu yang Membawa sesuatu yang baru gak di kehidupan kamu? Iya Membawa Kayak Buat Penghasilan yang jadi nambah Oh Buat orang tua Oh Oke Bono setiap hari Oke oke Dibandingkan kerja di tempat sebelumnya Misalkan Kamu mungkin pernah kerja di kantor lain atau apa Kamu dari sini pengen pindah ke tempat lain atau gak? Enggak kali ini Enggak ya? Oh Masih aman Empat Masih oke Iya sih ada beberapa yang gak oke Oke Nah tapi apa Kalau seandainya kamu bisa kasih saran kericis Saran apa yang pengen kamu sampaikan? Sarannya Buat channel baru Channel baru Udah empat Channel udah empat Tuh 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 udah ada itu Liat itu Liat itu Liat itu Liat itu Liat itu Liat itu Aku udah empat channel loh guys Iya gua golden dan tiga silver Satu diamond jangan lupa Iya iya satu diamond ya Diamond di kamar Oh itu ya yang kemarin jadi mermaid ya Iya Oke channel apa kalau lo boleh tahu Channel jalan-jalan ricis Oh jalan-jalan ricis Oke Kenapa? Kok kamu pengen bikin channel jalan-jalan ricis? Karena kita suka jalan-jalan Tapi gak apa-apa Iya 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 Kalau mereka itu happy kerjaannya lebih Betul Iya kan? Nah buat kalian semua juga gitu Sampaikan apa yang pengen disampaikan ke siapapun yang jadi atasan kalian Kalau bos happy kalian juga pasti happy Betul Oke Nah Oke ini semua aman Kita ke yang Itu ciburin aja Biar jadi laki Sini 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 Duduk sini Duduk sini Oh bisa gak ada jadi laki Ini kan aku mayu nih Mari bersama-sama Eh coba Siapa namanya? Rio Rio Kreatif Rio jika kamu dengarkan saya Kamu akan menjawab semua pertanyaan sejujur-jujurnya Semakin kamu ingin menyembuhkan Semakin kamu ingin mengatakan Dan memberitahukan ke semua orang Apa isi hatimu Jika kamu mengerti Anggupkan kepalanya Oke Sudah berapa lama ikut sama ricis? Satu bulan Satu bulan Oke Dia kreatif ya? Kreatif Berarti tapi yang lumayan tau kamu seperti apa? Yang paling sering nempel berarti Dan temen lama juga Udah dari selama aku jadi youtuber Oh gitu? Baru kerjanya baru bareng-bareng ini Oh Dia temen lama Nah Pernah ada kejadian apa Yang kamu ingat selama ini? Dulu Waktu sebelum gabung di ricis ini Aku sempat struggle Aku sempat 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 down Sempat jatuh Dan Sempat kerja di beberapa orang youtuber juga Nah Aku ingat banget Di saat Saat aku jatuh itu Temen-temen aku semuanya ninggalin aku Satu-satunya orang Yang Yang aku Apa Chat itu ricis Dan Aku gak nyangka banget Dan satu-satunya Di saat semua orang ninggalin aku Ricis ini yang Yang ngasih aku bantuan Dia ingat banget berarti Aku mau nangis Waktu itu Waktu ricis ngasih bantuan ke kamu Apa yang kamu rasain hari itu? Satu sisi senang Di satu sisi lagi Sedih Karena Karena sedih aja Ternyata Yang selama ini aku anggap teman Yang aku anggap bisa bantu aku Di saat susah Ternyata semuanya gak ada Di satu sisi Senangnya Ternyata Dulu Dulu kan aku Sempat Apa namanya Ya cuma berteman aja Sama ricis Tapi Gak tau kenapa Waktu itu tiba-tiba Kalau gak salah Ricis tanyain tentang laptop Laptopnya ada yang masalah Waktu itu memorinya penuh Habis dari situ Gak tau kenapa Rasanya pengen curhat aja Tentang masalah yang aku alamin Pas aku curhat Ricis tuh gak banyak Banyak ngasiat Ngomong Tiba-tiba langsung Ya udah Kamu Aku bantu ya Salah satu bantuan yang aku Kenapa aku bisa bekerja Buat ricis sepenuh hati Karena ricis Kasih aku Bantuan Dan kasih aku kesempatan Untuk bisa jadi tim dia Luar biasa Oke Pernah ada kejadian yang lain Yang misalkan Dimarahin sama ricis Atau apa Terus perasaan kamu Saat itu bagaimana Kalau dimarahin sih Biasanya Karena mungkin Aku nyesuaiin ya Soalnya kan Biasanya Kalau dulu tuh Aku nulis Kreatif tuh Bener-bener aku breakdown Kayak Script Dan lain-lain Kalau ricis Lebih suka Kalau aku ngomongin langsung Ide-ide kreatifnya Nah kadang Kalau Aku kan harus siapin materi-materinya Kalau kerja bareng ricis Memang harus lebih cepat lagi Kalau mikirnya Jadi kadang kelabakannya disitu Kadang ricis udah selesai ngomong Aku belum sempat Ke ide selanjutnya Oh Oke Nah Ada sih Sifat yang kamu gak suka Dari ricis apa? Mungkin Ricis terlalu baik Terlalu baik Terlalu baik itu gimana? Mungkin Aku gak tau sih Cuma Sifat ricis kan Bisa baik semua orang Nah kadang Kadang ada orang yang dibaikin ricis itu Mungkin tidak tau Caranya berterima kasih Jadi malah nyakitin dia sendiri Oh Aku nangis Dia jadinya Terus Ricis biasanya Kalau disakiti gitu Suka curhat atau Enggak sih Paling Karena kan Aku juga gak berani Apa Utak-atik Masalah pribadi Tapi Dulu kan Waktu aku sempat Belum kerja disini Aku Beberapa kali Lihat install story-nya gitu Dia sedih-sedih gitu Nah menurut kamu Mungkin sedih dan sebagainya Ricis itu apa gak Saatnya saat ini tuh Dia harusnya Ditemani oleh seorang pria Dalam hidupnya Harusnya sih Tanya menurutnya Yang paling dia suka aku Sama siapa gitu Oke Menurut kamu Kalau pria ricis itu Saat ini harus didampingi Oleh seorang pria Yang bisa Melengkapi hidupnya Ya mungkin Belum langsung menikah Tapi Ta'aruf dulu lah Itu Kira sama siapa Sama case-nya Setan ngambek Boleh disebut namanya siapa Danias Kalau salah satu Kesulitan hidup kita Itu terlalu mengabaikan Hak orang lain Ya Allah Gitu ya Jadi dia denger aku gak sih Enggak Oh gitu ya Oke Sarah yang bertanya Tapi bukannya sekarang Ricis dekatnya sama Feral ya Soalnya kalau sama Feral Ribet Soalnya kalau sama Feral Biasanya fans-fansnya Tapi sebenarnya Ricis sama Feral itu cocok Menurut aku Enggak cocok Kenapa gak cocoknya Karena Karena kan aku udah ngeliat Si Denias Sama Ricis Jadi kayak Yang si Denias Kayaknya kalem Terus setiap bisa saling melengkapi lah Loh Denias kalem Dan bisa melengkapi Emang Ricis seperti apa orangnya? Ricis kan aktif banget Oh Bisa pakai kata-kata lain Aktif tuh gimana maksudnya? Ya gitu Pecicilan Parah enggak juga Tapi Ricis gak pernah curhat masalah pribadi atau apa? Emang Bukan Enggak sih Karena aku gak berani Utak-atik masalah pribadi sih Jadi tahu diri aja Batas-batasnya sampai mana Oke Kalau kamu pengen ngomong sama Ricis Saat ini Kamu ungkapkan isi hatimu Kamu pengen ngomong apa? Ricis Makasih ya Di saat banyak orang Minggalin aku Di saat orang-orang Apa? Yang temen-temen aku yang aku anggap Bahwa dia bisa nemenin aku Di saat aku jatuh Semuanya pergi Dan kamu satu-satunya orang yang Yang di saat Apa? Di saat aku susah Di saat aku udah gak tau lagi harus ngapain Kamu udah baik banget Kasih aku kesempatan untuk menjadi manusia kembali Dulu aku sempat depresi Mau bunuh diri Karena banyak banget struggle Yang aku hadapin Tapi Karena kerja disini Aku melihat Ini dulunya aku selalu kesepian Melihat temen disini Nyaman Banyak-banyak-banyak yang support Aku ngerasa bahwa Ternyata Di saat aku ngalamin masalah Allah gantikan aku dengan orang-orang yang luar biasa Amin Luar biasa Ini kalau mengutip Suatu film Yang sering ditonton Sama anak saya Darren Itu Dia suka nonton Film berulang kali sehari Bisa 5-10 kali Itu film Batman Lego Disitu ada Ending terakhirnya Lagunya adalah Friend is a family We can choose Mereka ini sebenarnya adalah Yang dibilang temannya Richis Setiap hari Menemani dari Buka mata Sampai buka mata Sampai buka mata lagi Iya Iya Jadi bahkan kamu sama keluarga kamu Itu jarang ketemu Ketemunya mereka Karena kan gak serumah Gak serumah sama keluarga Iya makanya Dan mereka ini benar-benar orang yang Ada disini Dan menemani Dan harapan kita semua adalah Teman kerja kita Semuanya itu adalah keluarga kita Perlakukan mereka Seperti keluarga kita Dan karena mereka semuanya ternyata Punya harapan yang positif ya Tapi ini luar biasa Dan ada lagi yang mau ditanyakan Dari mereka semua Udah cukup Aku jadi sedih Tapi yang pasti Dalam waktu ke depan Ini kayaknya kita akan ketemu lagi Waktu nanti mereka akan begini lagi Sudah berapa lama ikut Richis? Sudah 5 tahun Nah Amin Moga-moga gak akan ada yang pergi Bahkan mungkin akan bertambah Semakin lebih besar lagi Dan Richis jalan-jalan harus jalan Hmm Udah 4 channelnya Itu aja banyak hatersnya Lalu mau tambah channel lagi Janganlah Gak apa-apa ya Tersitu lebih peduli daripada fans Ya Oke untuk orang-orang yang saya Sentuh pundaknya ini Dengarkan sugesti dari saya Sebentar lagi Kamu akan mendengarkan Hitungan Dari 1 sampai 10 Yang akan membuat Kalian semua Akan lebih fokus Dan akan Bangun Dari tidur kamu Dan kamu akan Lebih menekat lagi Lihat Masih tidur Masih gelap sekali Kamu semua akan Merasa lebih segar Lebih bersemangat Lebih siap menghadapi Apapun dalam hidup Karena semua yang kalian Katakan tadi adalah Curhat yang Sudah dikeluarkan Dan Semua energi positif Yang didapat ini Akan bisa dikeluarkan Ke orang-orang sekitar kalian Berdoa untuk diri kalian Dan untuk Ricis Dan semua orang-orang Yang peduli kepada kalian Dan kalian pedulikan Oke Saya akan hitung maju Tapi mereka pas bangun Akan tahu gak tadi Mereka bisa ngapain Nggak tahu Mereka-ngapain saja Oke Kalian akan Dengarkan suara saya Saya akan hitung maju Dari 1 2 3 4 5 6 Lihat ada sebuah pintu Berwarna merah Bertuliskan Ricis official disitu 7 Ambil gagang pintunya 8 Buka pintunya 9 Dan Kembali lagi ke sini Buka mata kalian 10 Sadar Dan kembali lagi Buka mata Buka mata Buka mata Buka mata Oke Magicnya belum selesai Karena tiba-tiba Kalian ngantuk Karena kecapean kerja Kayaknya Oke Nah Ricis katanya Mengharuskan Tayan Ada 10 episode Satu hari Di Youtubenya Jadi Lihat ini Mereka kecapean Tapi tadi Katanya harus Semangat Iya Oke Sambil mereka Nanti ini Sebenarnya Abis ngapain Kalian Enak-enakan Abis ngapain Tadi coba Tadi ngapain Abis ngapain Berenang Tadi berenang Tadi Iya Tadi berenang Tadi aku ngapain Tidur Oke Saya Sikers Semoga ini bisa membawa Satu Inspirasi Dan Kita semua belajar Dari seorang Rary Cis Bahwa Dia Ternyata Selain dia adalah Superwoman Punya Superteam Uang Biasa Jadi Tidur Kita kesel Kesel Tengah aku Kesel Apa Alah Kan ini inget Oh iya inget ya Nggak inget Oke Dan inget Kalau kita Mau Ada Ada Ini Ada Ada Pepatahnya Ngantuk beneran Orang kayaknya Ini malah matah Kita disopi ya Dan ini adalah Satu pepatah Untuk menutup Sepayangan ini Kita bisa lihat If you want to go fast Go alone Kalau kamu pengen pergi Cepet Cepet Kamu pergi sendiri But if you want to go Big Go Together Nah Sama-sama Kita pergi Oke See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax